Pada 9 Oktober lalu, warga Florida menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dua minggu sebelumnya, Badai Helena dengan kekuatan kategori 4 menghantam wilayah Big Ben di negara bagian tersebut menyebabkan setidaknya 20 orang tewas. Kini, Badai yang lebih dahsyat sedang menggeliat. Pemantauan dari Pusat Badai Nasional AS menunjukkan bahwa Badai Milton bergerak dengan kecepatan luar biasa menuju pantai barat Florida. Ini adalah badai dengan laju peningkatan kekuatan tercepat ketiga yang pernah tercatat di wilayah Atlantik. Dalam waktu kurang dari 24 jam, badai ini berubah dari Badai Tropis menjadi Badai Kategori 5. Dengan kecepatan angin mencapai 165 mil per jam, sekitar 270 km per jam. Para peramal cuaca memperingatkan bahwa badai ini akan membawa kehancuran yang melampui apapun yang bisa dibayangkan. Jalur Milton secara langsung mengarah ke wilayah Teluk Tampa, di mana lebih dari 3 juta orang tinggal. Ini bisa menjadi badai besar pertama yang menghantam kota ini sejak tahun 1921. Para ahli di Pusat Badai Nasional memperkirakan bahwa Milton masih bisa bertambah kuat sebelum mendarat, dan saat itu akan menjadi badai kategori 5 yang sangat berbahaya. Jamie Rom dari Pusat Badai Nasional AS memperingatkan dalam laporan terbarunya, bahwa meskipun badai Helena pada pertengahan bulan ini telah menghantam Florida dan menyebabkan kerugian besar, kekuatan Milton jauh lebih besar. Helena, badai kategori 4 yang kuat, sebelumnya menghantam wilayah Big Ben, Florida, menyebabkan setidaknya 225 orang tewas. Kerusakan dari badai ini meluas hingga ke beberapa negara bagian di Tenggara AS, termasuk Florida, membuat upaya penyelamatan dan rekonstruksi menjadi sangat menantang. Namun dibandingkan dengan Milton, Helena terlihat jauh lebih lemah dan kurang berbahaya. Milton, badai kategori 5, kini bergerak dengan kecepatan menakjubkan menuju pantai barat Florida. Para ahli memperingatkan, bahwa saat mendarat, badai ini bisa kembali bertambah kuat. Perbedaan utama antara Milton dan Helena terletak pada jalur pergerakannya. Helena bergerak dari Florida menuju ke utara, terutama mempengaruhi wilayah Tenggara-Negara bagian itu. Sementara itu, Milton bergerak dari barat ke timur langsung menuju pantai Teluk Meksiko di bagian barat daya Florida, termasuk wilayah padat penduduk seperti Teluk Tampa. Profesor meteorologi dari MIT, Kerry Emanuel, menyatakan bahwa jalur pergerakan dari barat ke timur ini sangat jarang terjadi dan biasanya membawa kerusakan yang lebih besar. Ini adalah skenario terburuk angsa hitam yang telah dikhawatirkan para ahli selama bertahun-tahun. Katanya, wilayah Teluk Tampa sangat padat penduduk dan sangat rentan, kurang berpengalaman dalam menghadapi bencana seperti ini, dan ini adalah situasi yang sangat mengkhawatirkan. Saya selalu berpikir bahwa Tampa adalah kota yang paling mengkhawatirkan. Seiring dengan mendekatnya Badai Milton, sebagian besar wilayah Florida telah berada dalam suasana tegang. Pemerintah kabupaten satu persatu mengumumkan status darurat dan mengeluarkan perintah evakuasi wajib. Menurut data dari Biro Sensus AS, 11 kabupaten telah mengeluarkan perintah evakuasi wajib yang melibatkan lebih dari 5,9 juta penduduk. Beberapa kabupaten lainnya mengeluarkan perintah evakuasi sukarela. Wali kota Tampa, Jen Kester, memberikan peringatan paling keras dalam sebuah wawancara. Saya tidak berlebihan ketika mengatakan bahwa jika Anda memilih untuk tetap tinggal di salah satu zona evakuasi, Anda akan mati. Kota Tampa menghadapi risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak tahun 1921, kota ini belum pernah mengalami hantaman langsung dari Badai Besar. Namun dengan meningkatnya jumlah penduduk dan semakin parahnya perubahan iklim yang memperburuk kondisi cuaca ekstrim dalam beberapa tahun terakhir, kota ini menjadi semakin rentan. Pusat Badai Nasional AS memperkirakan bahwa badai pasang ketika Milton mendarat bisa mencapai ketinggian 15 kaki, sekitar 4,5 meter, yang akan menyebabkan kehancuran besar di daerah pesisir. Ditambah dengan angin kencang dan curah hujan hebat, badai ini berpotensi menjadi salah satu bencana badai paling parah dalam sejarah Florida. Kami berasumsi ini bukan berarti pasti terjadi, tetapi kami berasumsi bahwa pelabuhan tanpa akan mengalami kerusakan parah. Jadi, cara kami beroperasi seperti kemampuan mereka menerima bahan bakar akan sangat terganggu. Kata Gubernur Florida, Ron DeSantis, dalam konferensi Perse. Dari beberapa detail yang ada, terlihat bahwa kekuatan penghancur Milton telah jauh melampaui badai Helena. Dua minggu lalu, ketika Helena mendarat di wilayah Big Ben Florida, kerusakannya memang parah, tetapi tidak memberikan pukulan langsung ketampak. Kini, Milton datang langsung menghantam dan pasti akan membawa dampak yang menghancurkan bagi kota ini dan wilayah sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, kecepatan mendekatnya badai Milton ke Florida semakin cepat. Untuk melindungi nyawa penduduk, pihak berwenang telah mengeluarkan perintah evakuasi besar-besaran memerintahkan jutaan penduduk untuk segera meninggalkan zona berbahaya. Namun, operasi evakuasi besar-besaran ini segera menghadapi masalah serius. Setelah menerima perintah evakuasi, jutaan orang di pantai barat Florida berbondong-bondong ke jalan raya untuk mencoba meninggalkan wilayah yang akan dilanda oleh badai Milton. Namun, jalan utama dan jalan raya antar negara bagian segera mengalami kemacetan parah sehingga kendaraan tidak bisa bergerak dengan lancar. Banyak jalan seperti zona perang, kata Jack Kegler dari St. Petersburg dalam sebuah wawancara. Bahkan dengan jalur darurat dibuka, situasinya tetap buruk. Menurut Departemen Transportasi Florida, pihak berwenang telah membuka jalur darurat di jalan raya antar negara bagian untuk mempercepat evakuasi. Tetapi meskipun langkah tersebut diambil, operasi evakuasi besar-besaran tetap mengalami hambatan besar. Berdasarkan data statistik, kami sudah 100 tahun tidak mengalami hantaman badai secara langsung. Kali ini, tampaknya itulah yang akan terjadi, kata Kegler. Perjalanan dari rumah kami ke Seminol ke Orlando yang seharusnya hanya memakan waktu lebih dari 1 jam, kini memakan waktu 13 jam. Masalah mendesak lainnya adalah, banyak pengemudi mengalami kekurangan bahan bakar. Stok di banyak pom bensin hampir habis dan tidak dapat memenuhi permintaan besar dari kendaraan yang terus bertambah. Di tengah-tengah pelaksanaan evakuasi besar-besaran, pom bensin di Florida mengalami krisis bahan bakar. Menurut data dari GasBody, hingga selasa malam, sekitar 17,4 persen pom bensin di seluruh negara bagian telah kehabisan bahan bakar. Situasinya lebih buruk di daerah yang menghadapi perintah evakuasi wajib. Di Fort Myers, sebuah kota di pesisir teluk Meksiko, 70 persen pom bensin telah kehabisan bahan bakar. Pom bensin sekarang kehabisan bahan bakar lebih cepat dari biasanya, kata Gubernur Florida, Ron DeSantis, dalam konferensi press. Patrole Jalan Raya Florida sedang mengawal truk bahan bakar untuk memastikan pasokan. Namun, masalah kekurangan bahan bakar tetap menjadi hambatan besar bagi operasi evakuasi. Banyak warga mengantri panjang di pom bensin berharap bisa mengisi penuh tangki mereka. Tetapi banyak dari mereka akhirnya kecewa karena pompa bahan bakar sudah benar-benar kosong. Lindsay Carson, warga Tampa, mengatakan bahwa dalam perjalanan keluarganya menuju Lakeland di pedalaman, mereka beruntung bisa menemukan pom bensin berkat aplikasi pencari pom bensin. Namun ia khawatir, hal yang paling menyedihkan adalah melihat orang-orang parkir di pom bensin dan baru menyadari bahwa pom bensinnya sudah habis. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa orang bahkan membatalkan niat mereka untuk evakuasi. Asli Hells, warga Holiday Florida, mengatakan meskipun badai yang akan datang sangat berbahaya, ia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah karena khawatir kehabisan bahan bakar di jalan dan tidak bisa kembali. Bagi mereka yang memutuskan untuk meninggalkan rumah, mencari tempat tinggal yang aman juga menjadi tantangan besar. Seiring dengan dimulainya evakuasi besar-besaran, hampir semua hotel dan rumah sewa di wilayah pesisir Florida telah dipesan penuh, yang tentu menjadi pukulan berat bagi mereka yang ingin segera menghindari badai. Laporan tersebut menyebutkan bahwa kota-kota seperti Dotan di Alabama, sekitar 400 mil dari Tampa, juga melaporkan bahwa hotel-hotel di sana sudah tidak dapat menampung lebih banyak orang yang mengungsi. Pusat Badai Nasional AS memperkirakan bahwa badai ini dapat menyebabkan gelombang setinggi 15 kaki, sekitar 4,5 meter saat mendarat, yang bagi penduduk pesisir merupakan skenario mimpi buruk. Faktanya, gelombang badai bukanlah satu-satunya ancaman dari Milton. Badai ini juga berpotensi membawa curah hujan yang sangat besar, diperkirakan mencapai 15 inci, sekitar 38 cm, yang dapat memicu banjir besar di wilayah pedalaman. Badai ini mungkin membawa curah hujan hingga 15 inci, kata David DeCarlo, Kepala Manajemen Darurat Hernando County. Oleh karena itu, dampaknya akan sangat parah. Penduduk di wilayah pesisir dan dataran rendah akan menjadi yang pertama terkena dampaknya, di mana mereka tidak hanya menghadapi gelombang badai setinggi 15 kaki, tetapi juga risiko banjir di daratan. Bagi jutaan orang di pantai barat Florida, ancaman ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Selain gelombang badai dan banjir yang mengerikan, badai Milton juga berpotensi memicu cuaca bencana lain yang lebih berbahaya, yaitu tornado. Menurut laporan, badai ini mungkin akan menghasilkan beberapa tornado di berbagai lokasi yang dapat menyebabkan kerusakan besar. Beberapa tempat mungkin akan mengalami kerusakan parah akibat tornado, termasuk pemadaman listrik dan gangguan komunikasi, tulis Pusat Meteorologi Nasional Miami dalam peringatannya. Tornado sendiri sudah menjadi bencana alam yang sangat merusak, dan jika digabungkan dengan kekuatan badai Milton, akibatnya bisa sangat mengerikan. Tornado tidak hanya bisa menghancurkan bangunan, tetapi juga menyebabkan banyak benda terlempar yang akan memperparah kerusakan. Sebelumnya, badai Helena sudah menimbulkan kehancuran besar di wilayah Big Ben, Florida, meninggalkan banyak puing dan reruntuhan. Sekarang, angin kencang dari Milton dikhawatirkan akan melemparkan puing-puing berbahaya ini ke udara, menjadikannya senjata mematikan. Selain gelombang badai dan banjir yang mematikan, serta tornado dan benda-benda terlempar yang berbahaya, badai Milton juga diperkirakan akan menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran yang bisa berlangsung selama beberapa hari, yang tentunya akan semakin memperburuk situasi bagi warga Florida. Menurut prediksi Pusat Badai Nasional AS, badai Milton bisa menimbulkan kerusakan yang dahsyat, termasuk pemadaman listrik yang diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Bagi sebuah kota modern yang sangat bergantung pada listrik, pemadaman listrik yang berkepanjangan bisa memicu serangkaian dampak serius. Rumah sakit dan infrastruktur penting lainnya akan terpukul keras, mungkin mengekibatkan gangguan pasokan air dan lumpuhnya sistem komunikasi. Bagi warga biasa, ketidakmampuan untuk mendapatkan pasokan listrik dalam waktu lama akan membuat kehidupan mereka sangat sulit. Di daerah yang baru saja dilanda badai Helena, warga baru saja mulai membersihkan puing-puing, namun sekarang mereka harus menghadapi ancaman dari badai Milton. Ini tentunya menimbulkan rasa cemas dan putus asa yang mendalam bagi banyak orang. Ini seperti lagu tema dari film Joss, terus muncul, membuatmu cemas. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ungkap Tom Sullivan, warga tampak. Dengan adanya pemadaman listrik dan gangguan komunikasi yang terus-menerus, upaya penyelamatan darurat dan pemulihan kemungkinan akan sangat terhambat yang hanya akan menambah penderitaan bagi warga yang terdampak. Meski pemerintah Florida dan federal sudah mempersiapkan diri, mengerahkan segala sumber daya untuk menghadapi badai yang akan datang, mereka masih menghadapi masalah serius berupa kekurangan dana dan tenaga kerja. Bulan lalu, Menteri Keamanan Dalam Negeri, Alessandro Mayorkas, memperingatkan bahwa Badan Manajemen Darurat Federal, FIMA, tidak memiliki cukup dana untuk menghadapi musim badai tahun ini. Kami sedang menggunakan dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan darurat. Ujar Mayorkas saat berkunjung ke Carolina Selatan. Kami memperkirakan akan ada badai lain yang datang, namun kami tidak memiliki dana yang cukup. FIMA juga kekurangan dana untuk bertahan di musim ini. Meskipun Kongres telah menyediakan dana sebesar 20 miliar dolar AS untuk bantuan bencana dalam undang-undang alokasi dana jangka pendek bulan lalu, Presiden Joe Biden dalam suratnya kepada Kongres pakan lalu, kembali memperingatkan bahwa FIMA menghadapi kekurangan dana bantuan bencana menjelang akhir tahun. Kekurangan dana yang dihadapi FIMA ini tentu akan menjadi hambatan besar dalam menangani badai Milton, ditambah lagi dengan kekurangan tenaga kerja yang bisa mempengaruhi efektivitas upaya penyelamatan dan pemulihan. Gedung Putih mengatakan bahwa pemerintah federal telah mengerahkan lebih dari 10 tim khusus pemulihan bencana, termasuk tim pencarian kota dari FIMA dan tim penyelamatan air dari penjaga pantai. Namun meski begitu, upaya penyelamatan ini mungkin masih belum cukup untuk menghadapi dampak bencana dahsyat yang dibawa oleh badai Milton. Gubernur Florida, Ron DeSantis, menyatakan bahwa negara bagian telah mengerahkan 8.000 anggota garda nasional untuk membantu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah jumlah ini cukup untuk menghadapi badai sekuat Milton? Secara keseluruhan, kekurangan dana dan sumber daya manusia pasti akan menjadi hambatan utama dalam operasi penyelamatan dan pemulihan. Selain masalah dana dan tenaga kerja, pemerintah Florida juga harus menghadapi masalah besar lainnya, membersihkan puing-puing yang ditinggalkan oleh badai Helena dua minggu lalu. Helena, badai kategori 4, telah menghantam wilayah Big Ben di Florida menyebabkan kerusakan parah. Meskipun upaya pembersihan puing sedang dilakukan, dengan mendekatnya badai Milton, puing-puing dan neruntuhan yang belum selesai dibersihkan kembali menjadi ancaman besar. Kami berusaha menyelamatkan semua orang dari Milton dan mengangkut semua puing-puing Helena. Kata kepala polisi Holmes Beach, Bill Tokayel, jika Anda belum mengungsi, malam ini Anda harus pergi, Anda harus keluar dari sini. Gubernur Desantis juga memperingatkan bahwa puing-puing yang ditinggalkan oleh badai Helena bisa berubah menjadi benda yang terlempar. Untuk itu, dia telah memerintahkan semua lembaga negara bagian untuk mengerahkan truk guna membantu membersihkan puing-puing tersebut. Greg Mullis, manajer operasional dari perusahaan transportasi sampah, College HUNKS, mengatakan, Banyak jalan tampak seperti zona perang. Kami telah berada di sini selama 48 jam terakhir, melakukan segala upaya untuk membantu membersihkan jalan-jalan ini. Pekerjaan pembersihan yang tampaknya tidak ada habisnya ini mungkin hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Begitu badai Milton mendarat, badai ini pasti akan melemparkan lebih banyak puing-puing berbahaya memperburuk upaya penyelamatan dan rekonstruksi. Florida saat ini tidak hanya harus menghadapi kerusakan besar yang ditimbulkan oleh badai Milton, tetapi juga harus melanjutkan pembersihan puing-puing yang ditinggalkan oleh badai Helena. Tekanan ganda yang menyiksa ini tentunya akan memperlambat proses penyelamatan secara signifikan dan meninggalkan luka yang mendalam bagi daerah tersebut. Selain upaya penyelamatan jangka pendek, badai Milton juga akan membawa kerugian ekonomi jangka panjang bagi Florida. Menurut data dari Lembaga Analisis For Risk, badai Helena bulan lalu mungkin memaksa industri asuransi membayar hingga 11 miliar dolar AS. Dan sebagai badai yang lebih kuat, badai Milton jelas akan menyebabkan pukulan ekonomi yang lebih besar. Menurut prediksi ekonom, badai ini bisa berdampak pada industri yang mewakili 2,8% dari PDB Florida, termasuk maskapai penerbangan, perusahaan energi, dan taman hiburan Universal Studios yang semuanya akan terkena dampak parah. Badai Milton secara langsung memengaruhi sekitar 2,8% dari produk domestik bruto, PDB AS. Tulis Ryan Sweet, Kepala Ekonom AS di Oxford Economics. Proses perbaikan dan rekonstruksi yang panjang juga akan membawa beban finansial yang berat bagi pemerintah daerah dan warga. Bulan lalu, Presiden Biden telah memperingatkan Kongres bahwa dana bantuan bencana dari FIMA mungkin akan habis pada akhir tahun, yang berarti bahwa rekonstruksi pasca bencana di masa mendatang kemungkinan membutuhkan lebih banyak angkaran dari pemerintah. Pada saat yang sama, Badai Milton juga mengungkap masalah yang lebih mendalam, yaitu dampak perubahan iklim terhadap peristiwa cuaca ekstrim. Menurut analisis pakar cuaca, kekuatan dan jalur pergerakan Badai Milton memiliki karakteristik yang sangat langka. Fenomena ini berkaitan erat dengan tren cuaca ekstrim global yang disebabkan oleh perubahan iklim dalam beberapa tahun terakhir. Dengan didorong oleh air hangat di Teluk Meksiko, Milton menjadi badai tercepat ketiga yang pernah tercatat di Atlantik. Badai yang terbentuk di Teluk Meksiko bagian barat lalu bergerak ke timur dan mendarat di pantai barat Florida adalah hal yang sangat jarang terjadi. Kata Jonathan Lynn, seorang ilmuwan atmosfer dari Universitas Cornell, para ahli menegaskan bahwa peningkatan suhu global memperburuk anomali dalam intensitas dan frekuensi badai. Ini berarti bahwa badai berbahaya seperti Milton akan semakin sering terjadi. Bagi wilayah pesisir seperti Florida, ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim sangatlah serius. Gelombang badai yang kuat, hujan deras yang berkepanjangan, dan seringnya tornado merupakan tantangan besar bagi keberlangsungan hidup penduduk. Dengan kata lain, perubahan iklim kini telah menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari, memaksa pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi masalah ini secara langsung. Serangan badai Milton sekali lagi memperingatkan kita bahwa langkah-langkah yang efektif harus diambil untuk menghadapi bencana alam yang mungkin akan semakin intens di masa depan. Secara keseluruhan, dampak badai Milton bagi Florida benar-benar bisa dikategorikan sebagai tingkat bencana. Dari gelombang badai besar dan banjir yang menghancurkan daerah pesisir, hingga bahaya tornado dan benda-benda yang terlempar di daerah pendalaman, serta pemadaman listrik yang berkepanjangan, badai ini dipastikan akan menyebabkan kehancuran yang signifikan di berbagai lapisan kehidupan masyarakat. Bagi warga yang sudah trauma, situasi yang mereka hadapi sangatlah berat. Beberapa orang tidak mampu mengungsi dan hanya bisa menyaksikan keluarga mereka berada dalam bahaya. Sementara yang lain, meskipun telah berhasil keluar dari zona bahaya, terjebak dalam kemacetan lalu lintas dan kekurangan bahan bakar. Hal ini semakin memperburuk kecemasan dan ketakutan mereka. Dalam hal penyelamatan dan rekonstruksi, pemerintah Florida dan federal juga menghadapi tantangan besar. Keterbatasan dana, sumber daya manusia, serta puing-puing yang ditinggalkan oleh badai halena sebelumnya, semuanya akan memperlambat tindakan penyelamatan, memperpanjang penderitaan warga yang terdampak. Kerugian ekonomi jangka panjang juga akan memberikan beban besar bagi daerah tersebut. Pada saat yang sama, perubahan iklim semakin memperkuat intensitas dan frekuensi kejadian cuaca ekstrim. Bagi negara bagian pesisir seperti Florida, ini jelas merupakan ancaman serius. Dan bagaimana cara efektif untuk menanganinya di masa depan menjadi masalah yang mendesak untuk diatasi bersama. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton!